Intro Wihau tahun 2021 menyebutkan 1 dari 20 orang dewasa di dunia diperkirakan mengalami depresi. Ada anggapan bahwa orang yang tidak dekat dengan Tuhan mereka rentan mengalami depresi. Memang penelitian selama kurang lebih 10 tahun di Columbia University menyebutkan orang yang menganggap agama penting lebih rendah mengalami depresi ketimbang orang yang tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang penting. Ini bisa dipahami karena sebagaimana catatan R. Redner tahun 2015 dalam artikelnya berjudul God Help Us, How Religion is Good and Bad for Mental Health Orang beragama memiliki Tuhan yang menjadi sandaran terakhir mereka. Mereka bisa menjadi lebih bertahan dengan keyakinan bahwa ada Tuhan yang masih bersamanya dan menjaga mereka. Ada Tuhan yang akan mengganjar pahala atas ujian yang mereka terima dan ada keadilan Tuhan yang akan diterima di kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Serta berbagai gambaran-gambaran lain yang ada di benaknya terkait dengan agamanya dan keyakinannya akan Tuhan. Namun dalam artikel Religious and Spiritual Factor in Depression tahun 2012, R. Bonelli dan kawan-kawan menulis bahwa tidak sedikit juga orang beragama yang malah menumpuk rasa bersalah karena mereka merasa dirinya pendosa, jarang beribadah, dan akan dihukum oleh Tuhan. Artinya agama dan depresi seperti dua wajah di mata uang. Dia bisa menjadi baik, artinya agama membentengi orang dari depresi jika ia meyakini bahwa beragama adalah tentang keyakinan akan Tuhan yang maha baik. Tapi bisa negatif, artinya agama justru mendorong orang menjadi depresi atau lebih terpuruk dalam kedepresiannya jika agama diakini sebagai satu instrumen di bawah Tuhan yang maha jahat. Maka poinnya terletak pada bagaimana kita beragama. Oleh karena itu, riset 10 tahun di Columbia University tersebut juga mengungkapkan fakta lain bahwa frekuensi beribadah tidak berpengaruh terhadap depresi. Artinya bahwa ibadah yang dijalani sebagai rutinitas atau apalagi beban ia tidak akan memiliki dampak bahkan secara psikologis apalagi secara spiritualis. Memang secara hukum atau fikih, dia berdampak yakni menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba terhadap Tuhannya. Namun secara spiritualis, dia tidak berdampak apapun. Sebab kata Jarudzin Rumi, ibadah yang dijalani sebagai beban atau kewajiban maka dia akan berat bagi pelakunya. Namun, ibadah yang dijalani dengan cinta maka dia akan membuat pelakunya enjoy dan penuh keasikan dalam ibadahnya. Sehingga ia akan selalu rindu untuk beribadah. Karena itu kata sufi perempuan yang tersohor, Rabi Adawiyah Jangan kamu beribadah seperti ibadahnya pedagang yang hanya mencari untung dan kamu beribadah hanya mencari surga atau ibadahnya budak yang hanya takut pada Tuhannya dan kamu beribadah hanya karena takut neraka. Tapi beribadahlah secara bebas dengan penuh kesadaran sebagai pilihan berdaulatmu. Sehingga kamu akan menjalani ibadah dengan enjoy dan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kamu. Ini sebenarnya merujuk kepada sabda Nabi Muhammad yang diruadikan oleh Sayyidah Aisyah RA bahwa melihat Nabi yang begitu semangat dan getol beribadah-ibadah sunnah Sayyidah Aisyah bertanya Wahai Nabi, kamu ini kan sudah pasti tidak pernah berdosa Kamu ini suci dan dijamin masuk surga Kenapa masih begitu semangat dan getol beribadah sunnah? Kemudian kata Nabi Sesungguhnya aku ingin menjadi hambanya yang bersyukur Maka jalani ibadah dengan penuh cinta itu adalah kunci bagi kesuksesan ibadahmu secara spiritual dan secara psikologis juga Dengan cinta maka ibadah akan menjadi healingmu dan jalan lebarmu menuju sang pencipta Agama akan jadi obat atau bahkan pencegah bagi depresi jika Pernama jika ia memetik makna hidup dari agama Ia memahami dan menjalani agama sebagai way of life Jalan hidup Jalan hidup bukan sekedar dogma Misalnya dari agama ia tahu bahwa hidup ini sejatinya untuk akhirat Sehingga betapa kerasnya pun Betapa sulitnya pun hidup kamu di dunia dengan segala bencana Ujian cobaan Kamu tetap tegar dan sehat Secara mental Karena kamu tahu Bahwa Dengan itu semua Kamu akan mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Tuhan Yang kedua Ia mendapat support sistem dari beragama Yakni dukungan sosial sesama umat beragama Saling silaturrahmi dalam ritual berjamaah Saling menolong dengan sedekah Saling mendoakan satu sama lain dan lain sebagainya Ketiga Ia mendapatkan keteladanan dari agama Misalnya Dari kisah para nabi Ia tahu bahwa nabi Yang merupakan manusia termulia Ia adalah seorang yang paling banyak ujiannya Apalagi kita Manusia yang bukan mulia Dan dengan ujian yang tidak seberapa Dengan ujian para nabi tersebut Sehingga Dengan mengingat semua itu Kita menjadi Santai Dan menerima Semua bencana yang menimpa kita Oleh karena itu Viktor Frankl Seorang psikolog yang sangat populer Dalam bukunya Yang juga sangat populer The Will to Meaning Menyebut bahwa pada kenyataannya Agama memberikan manusia jangkar spiritual Dimana ia bisa memberikan rasa aman Yang tidak bisa ia temukan Dimanapun Di tempat lain Sehingga banyak Psikiatri yang merambah Bidang teologi Begitu juga sebaliknya Namun ia mengutip A. Frederick Prouls Seorang pastor yang tinggal Di salah satu lembaga permasyarakatan Di New York Bahwa Itu akan buruk dan bahaya Jika dilakukan setengah-setengah Oleh karena itu Frankl tidak merekomendasikan Seorang psikiater Untuk merambah bidang agama Atau teologi Melainkan seperti yang dilakukannya Melalui logoterapi Yang merupakan penemuannya Yakni Membiarkan pintu agama Terbuka Dan mengembalikan kepada si pasien Apakah ia ingin lewat pintu itu Atau tidak Namun agama bisa menjadi Sebab depresi Jika Pertama Ia dijalani dengan penuh kebencian Terhadap mereka yang berbeda Berusaha korban tewas dalam kerusuhan Antara umat Hindu dan Islam Di New Delhi, India Telah mencapai 42 orang Tiga kakak beradik di sekolah dasar Tak bisa naik kelas Selama tiga tahun Penyebab mereka tidak naik kelas Diduga karena keyakinan yang mereka anut Entah itu berbeda agama Berbeda sekte Berbeda pandangan Atau perbedaan-perbedaan lainnya Kedua Ia dijalani dengan Penuh ketakutan Misalnya ketakutan akan dosanya Seolah-olah Tuhan murka Dan tidak akan pernah memaafkannya Atau ketakutan yang ditimbulkan Oleh oknum-oknum Umat beragama yang menyebarkan agama Dengan penuh keancaman Ketiga Stigma terkait agama Kepada umat beragama Yang mengalami depresi Seolah-olah itu karena lemahnya imannya Banyaknya ia bermaksiat Penuhnya dia akan dosa Dan lain sebagainya Oleh karena itu Jay Swinton tahun 2001 Dalam spirituality and mental health care Membagi cara pandang Meyakini agama Menjadi dua Yang nantinya akan berpengaruh Bagi kesehatan mental Yakni Yang pertama Beragama secara Intrinsik Dan yang kedua Beragama secara Extrinsik Mereka yang menjalani agama Secara intrisik Akan Melihat Dan menjalani agama Bukan hanya Secara ritual Tapi juga Spiritual Ia melihat Ia melihat Memahami dan menjalani agama Untuk memaknai hidupnya Apapun yang terjadi padanya Baginya Toh itu yang terbaik dari Tuhan Dan ada imbalan yang telah Tuhan siapkan Baik di dunia Maupun di akhirat nanti Namun mereka yang beragama Secara extrinsik Atau tanpa Penghayatan Akan melihat Dan menjalani agama Sebagai dogma Yang mengikat Kuat dan keras Isinya hanya Perintah Dan larangan Halal dan haram Dijalani sebagai Beban Penuh kecurigaan Kebencian Dan kekerasan Sehingga mereka Mudah stres Oleh karena itu Pesan Nabi Kepada Seinna Muad bin Jabal Ketika beliau Mengutus Muad Untuk berdakwah Di Yaman Kata Nabi Wahai Muad Islam itu mudah Dan kabar gembira Maka Sebarkanlah ia Dengan penuh kegembiraan Dan mudahkanlah Siapa saja Yang mau beragama Terima kasih telah menonton